You guys welcome back kembali lagi bersama aku disini dan yes di video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai mode PC di game modern warship yang dimana ini udah cukup banyak requestan dari temen-temen kapan sih ini mode PC itu keluar gitu ya dan sama sebenarnya aku juga menunggu ini kapan mode PC keluar ya karena pengen merasakan sensasi main di PC dengan grafiknya yang lebih HD mungkin nantinya guys ya Nah sekarang sebenarnya ini udah cukup lama ya ada sedikit titik terang untuk mengenai mode PC dan ini informasinya pun langsung dari developer yang dimana kita baca di sini lagi-lagi dari Andre ya ini udah cukup lama dari kemarin ya gimana katanya si Andre disana mengatakan dia mengumumkan bahwa artstrom atau nama perusahaan apa developer modern warship ya artrom dan Gaijin Entertainment are become strategy partner ya jadi mereka berdua akan menjadi partner untuk apa sih namanya ya untuk memberikan apa ya you guys welcome back balik lagi sama aku disini dan yes di video kali ini kita akan sedikit ngebahas mengenai bocoran mode PC ya bukan mode tank tapi mode PC yang dimana ini cukup lumayan banyak juga yang udah nunggu-nunggu mode PC ya tentunya aku juga sama karena selama ini aku main di emulator ya dan sama aku juga enggak sabar guys nunggu mode PC ini kapan sebenarnya rilisnya nah sekarang baru aja ada sedikit titik terang untuk mode PC ini rilisnya kapan dan gimana gitu ya dan informasinya pun ini udah valid ya dari developer dan mungkin dari beberapa dan juga udah ada yang tahu ya ini informasi ini dan ada juga mungkin nanti yang belum tahu gitu ya kita langsung saja disini informasinya langsung dari developer Andres dimana dia bilang katanya mengumumkan bahwa nantinya bukan nantinya ya dimana si Andre ini bilang katanya artstrom atau developer modern warship dan juga Gaijin Entertainment akan menjadi partner dalam game militeri ya dan kalau kita lihat memang sekarang Gaijin ini salah satu apa ya game launcher untuk war Thunder guys ya kalau kita lihat nih sini sebenarnya untuk Gaijin Entertainment tuh udah cukup banyak gamenya ya ada enlisted ada war Thunder ada Star Conflict ada apa nih namanya nih curse apa sih ya ada terus ada crush out udah ada beberapa game ya dan terutama yang paling cukup populer yaitu war Thunder ya sama Gaijin gitu nah nantinya kalau kita baca di sini ya di PC person operation will be the first result of this of this strategy partnership and will be published by Gaijin Entertainment letter this year guys ya katanya modern part apa modern Warship versi PC setidaknya akan dirilis atau akan dirilis oleh Gaijin Entertainment setidaknya tahun ini ya jadi nanti yang akan merilis bukan enggak di steam ya kemarin ada yang bilang ada yang di steam lah dirilisnya ada yang di epic game mungkin nanti ya enggak guys tapi akan dipublish langsung oleh Gaijin Entertainment yang dimana Gaijin juga salah satu publisher game war Thunder gitu ya ya dan pastinya tahun ini cuman bulannya enggak tahu kapan ya Nah this decision will have our team fully focus on development jadi ya intinya keputusan ini akan membangun akan membantu kedua tim ya untuk mengembangkan game-gamenya gitu ya Nah di sini juga itu draw attention for support or support for partner you can access dari Oke ini sebagai bentuk support kalian bisa klik ini dan super play ticket on partnership Oke jadi kayak gitulah ya infonya kalau kita lihat di sini intinya nanti mode PC ini akan dirilis atau akan dipublish langsung oleh Gaijin Entertainment dan mungkin udah gahernya untuk player-player power Thunder yang udah pernah main game war Thunder sih harusnya udah enggak asing lagi dengan gajian tetap apa dengan gajian ini ya karena pasti udah sering ketemu sering pakai gajian game entertainment tapi untuk yang belum tahu gitu ya kalian nanti gampang sih guys kalian harusnya sih gamenya gratis ya harusnya gamenya gratis tinggal download dan mungkin kalian juga nanti loginnya kita enggak tahu ya Apakah nanti loginnya bisa pihak Facebook juga sama kayak yang di handphone atau enggak gitu ya harusnya sih bisa sih dan pastinya kalau udah gini kita mungkin untuk downloadnya pun sama ya disini kan baru lima game ya mungkin nanti akan nambah disini satu game modern warship dimana katanya kata developer itu game modern warship di versi PC tidak akan ada iklan seperti adang iklannya tuh yang maksudnya iklan 30 gol katanya akan dihilangkan itu dan grafiknya akan lebih jauh ditingkatkan gitu ya jauh ditingkatkan dibanding mode mobile atau handphone gitu ya dan kita nggak sabar gitu pengen tahu sekeren apa grafiknya di mode PC ini modern warship gitu ya dengan dimana sekarang aja udah lumayan cukup HD ya bukan cukup lagi cukup sangat HD lah untuk sekarang pun gitu ya Nah dan harusnya untuk downloadnya ini pun gampang guys kita klik warthunder ya ini kita di warthunder.com.id nah disini kayak mungkin harusnya kayak gini juga ya tinggal download game selesai gitu ya disini warthunder tuh bisa dimainin di Windows Steam Mac Oculus 5 Xbox Series PS5 Xbox PS4 ya kayak gitu guys dan ini gajian entertainment ya mantep lah jadi harusnya kita harusnya sedikit bersabar ya tahun ini dan semoga aja bisa lebih cepat rilisnya enggak harus nunggu Desember takutnya Desember guys tahun ini itu karena kelamaan kalau Desember ya semoga aja pertengahan tahun ini sederhana udah rilis ya tuh bagus-bagusnya pas puasa udah rilis jadi kita enak gitu ya apalagi buat teman-teman yang main PC game jadi bisa nyobain MW di PC itu bahkan lebih mantap seharusnya lebih gede juga layarnya kan dibanding di handphone karena selama ini pun aku main di emulator kelihatan gede tuh enak banget liatnya puas gitu ya dan semoga aja nanti di mode PC efek nuklirnya pun lebih mantap lebih man lebih puas lalian cek gitu ya efeknya lebih keren gitu ya dan dah itu aja infonya si kasi info ya mengenai mode PC dan kita tunggu aja nanti kehadirannya di gajian entertainment siapkan aja guys datanya buat download dan katanya sih enggak udah nyampe 20gb sih untuk mode apa mode PC ini untuk game MW ya belasan mungkin gede-gedenya dan ya semoga aja enggak terlalu gede banget lah enggak kalau gede wartannya kan lumayan gede wartander ya cuman semoga aja MW enggak terlalu besar lah dibawah 20gb ya karena untuk sekelas game PC 20gb tuh dibawah 20gb itu udah kecil guys ya sekarang aja game-game handphone kayak PUBG udah 16gb gitu belasan giga lah dan semoga aja MW dibawah 20gb kecil gitu ya Oke guys mungkin Oh ya untuk spek minimumnya ini belum dikasih tahu nanti kita akan lihat juga info berikutnya untuk next apa next infonya minimum minimal speknya itu harus gimana gitu ya harus apa mungkin harus Intel Core i5 atau Intel Core i7 atau harus pakai RT4090 ya seperti yang dikatakan Sergei di bawah deteng nanti kita enggak tahu nanti aja ditunggu aja info berikutnya untuk video kali ini sampai sini dulu guys Terima kasih buat teman-teman udah nonton like komentar subscribe juga tentunya dan kalau kalian dasar atau pertanyaan itu sejak komentar di bawah nanti aku pasti jawab kalau ada pertanyaan yang memang harus jawab Oke solter X time kita ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye so tak ya ya Terima kasih.